Intro Demi mewujudkan misi menembus persaingan di level Asia Tim Nasional Volley Indoor Indonesia akan mengikuti kejuaraan klub Volley Putra 2023 yang diselenggarakan AVC Konfederasi Bola Volley Asia Rencana Partisipasi Tim Nas Volley Indonesia pada AVC Club CUP 2020 Tidak disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pemurus Pusat Bola Volley Seluruh Indonesia PPPB VSI Imam Sujarwo Imam mengatakan bahwa saat ini level Tim Nas Volley ruangan bukan Bagi di Asia Tenggara setelah kesuksesan merebut medali emas pada ACA Games 2 2019 dan 2021 Pun demikian dengan Tim Nas Volley Pantai Putra yang dinilai Imam sudah pantas untuk bersaing di kejuaraan tingkat Asia Selain itu, AVC Club 2 2023 juga bakal menjadi bagian dari persiapan bagi Tim Nas Volley Indonesia untuk ACA Games 2022 yang ditunda Berikutnya strategi kami begini Untuk Bola Volley Indoor dan Pantai Putra Indonesia tatanan persaingannya sudah bukan level Asia Tenggara Ucap Imam Dikutip dari ANTARA Kualitasnya sudah di tingkat Asia Tahun depan kami akan ambil AVC Club yang merupakan ajang bergensi di Asia Sementara untuk Tim Nas Volley Ruangan Putri, mereka akan diikut sertakan ke kejuaraan ASEAN Grand Prix 2022 ASEAN Grand Prix 2022 akan dikelar pada September mendatang dan diikuti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina Dan pengurus pusat persatuan bola volley seluruh Indonesia, PBVSI Telah menyiapkan bonus bagi anggota Tim Nasional Volley pada SEA Games 2021 Hadirnya bonus bagi pemain volley Indonesia disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwa Imam tidak berinci secara detail jumlah bonus yang akan diberikan untuk para atlet volley yang membela Indonesia di SEA Games 2021 Selain bonus dalam bentuk uang tunai Ada bonus khusus yang akan diberikan oleh PBVSI bagi pemain yang berstatus sebagai anggota kepolisian dan TNI Imam mengatakan akan mengusulkan kenaikan pangkat bagi para atletnya yang membela SEA Games dan masih aktif di kepolisian dan TNI Terima kasih telah menonton!